Terima kasih. Bapak kami bersyukur karena engkau Allah yang murah, bukan cuma mengampuni tapi engkau juga mau kembali menyatakan apa yang menjadi kerinduanmu untuk kehidupan kami dan siapa dirimu bagi kami. Tolong kami merespons apa yang Tuhan singkapkan sudah di Alkitab dan roh kudus yang kuasai kami waktu kami membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara hari ini saudara tema kita adalah ini, saudara. The Messiah, MD&A is all about Him, tentang Tuhan saja. Dan saudara, hari ini kita mulai juga di ibadah di Grace Church, saudara ya. Senang sekali untuk itu. Baik, saudara. Hari ini saudara saya ingin mengajak kita diskusikan dua hal ini, saudara ya. Akhir-akhir ini trending kata ini bagaimana kita dalam kemudian dunia generasi Z ini dan dunia yang postmodern ini dalam pasca milenial ini, saudara. Dua kata ini menjadi penting yaitu imajinasi dan narasi. Dan hari ini saudara kita akan melihat imajinasi ketika kita kemudian memakai imajinasi ini sebagai frame. Atau sebagai jendela melihat ke dalam firman Tuhan. Atau lensa, katakanlah begitu, saudara ya. Pakai lensa kacamata, kalau seandainya pakai Ray-Ban kan, kalau pakai kacamata gelap, saudara ya. Yang di luar jadinya kelihatan lebih gelap, saudara ya. Kita pakai lensa ini, imajinasi. Lalu nanti di hari Rabu tentang the story of Messiah, kita akan memakai lensa narasi tentang the Messiah. Bagaimanakah kita menarasikannya, men-storykannya, menceritakannya kepada orang lain. Ini dua kata yang menarik, saudara ya. Jadi hari ini, saudara, kita akan imajinasi the Messiah yang kedua dalam kotbah hari ini, saudara. The Messiah is our patient. Dan saya akan mengambil dari dua bagian firman Tuhan. Roma 1 ayat 2 sampai 4, Romatius 13 ayat 44 saja. Supaya menyikat waktu, saudara ya. Mari kita mulai membaca dari Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan darut. Dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dari tiga ayat ini, saudara, ada dua bagian. Yesus bukanlah pendiri Injil, tapi ialah Injil. Ayat yang kedua, memperkenalkan eksistensi Injil yang bukan cuma ada di dalam perjanjian baru. Nanti ayat ketiga dan ayat keempat mengeksplorasi, kemudian menguraikan apa sebenarnya isi dari Injil itu. Saudara, kembali lagi, apa yang saya maksud dengan image atau imagination atau imajinasi atau imagining. Kemarin sempat mendapat bagian ini, saudara, bahwa cara gampangnya mendapatkan atau mendapat penjelasannya adalah dengan begini. Orang Israel di medan perperangan itu ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin yang menjadi image, yang menjadi imagination, yang mereka imagining, saudara, adalah goliat di depan mata mereka. Yang tinggi, besar, gagah, selama berhari-hari menantang untuk berperang, satu lawan satu, dan seterusnya. Tapi ketika Daud datang, inilah yang ada dalam imajinasinya Daud. Dalam his imagining, saudara ya, bahwa Yahweh, alalah, bukan image di depan dia, yaitu goliat, saudara. Sehingga kemudian dengan imagining tentang Yahweh yang maha besar, yang melampaui goliat, kemudian Daud memenangkan pertandingan ini karena pertandingan itu, saudara, karena imannya. Nah, berarti imajinasi itu bukan delusion, saudara, bukan. Bukan hayalan, bukan. Tapi imajinasi itu satu proses. Kemarin seorang rekan, saudara, menolong saya. Yang intensionally dilakukan, karena saudara, kemudian menuju visi yang kita dapatkan. Ini iman kita, saudara ya, dalam proses untuk kemudian melihat Allah yang tidak kelihatan. Saudara, saya singkat saja menjelaskan ini, saudara ya. Bagaimana kita imagining GKI Singapura, misalnya. Bagaimana, saudara, melihatnya. Waktu sebelum saya berangkat, saudara, ke Singapura, ada seorang yang berkata kepada saya, GKI Singapura itu cuma gereja transit. Wah, saya terus terang upset dia ngomong begitu, saudara ya. Tapi kemudian saya mendapatkan di sini, saudara, ketika sudah di Singapura, apalagi sekarang di bulan Disciples on Mission ini, saudara, makin clear. Inilah, saudara, yang kita imajinasikan. Yang menjadi visi bahkan, sudah menjadi visi kita. Bahwa GKI Singapura menjadi Discipleship Center. Menjadi pangkalan misi. Dalam paralel ini, dua garis ini, atau mata koin ini, saudara, yang punya dua sisi. Di satu pihak menjadi pusat pemuridan dan hidup kemuridan. Di pihak lain, sebagai pangkalan misi. Bukan seperti Yerusalem, tempat rasul-rasul di perjanjian baru, saudara, tapi mungkin lebih seperti Antioquia. Tapi, saudara, dalam imagining saya, saudara, bukan gereja transit saja, bukan sebagai pusat misi dan pusat hidup kemuridan dan proses pabrik pemuridan saja, tapi bagaimanakah di masa akan datang embrace layer generations. Itu sebabnya kita ada, yes, youth English service, saudara, yang berbahasa Inggris. Dan seterusnya, dan seterusnya, saudara, saya tidak tahu, sekarang saya tidak upset lagi sih, kalau dibilang gereja transit, saudara, ya. Apa salahnya misalnya, ya, kalau seandainya memang kita mengkhususkan dari situ. Tapi, bagaimana gambaran kita, bagaimana imajinasi kita, saudara, lalu kemudian menjadi visi kita untuk GKI Singapura. Balik, saudara, ke Roma 1-2, tadi, saudara, ke statement itu. Injil telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Saudara, ini bukan imajinasi, ini satu statement, saudara, ya. Jadi, isi berita baik, isi berita kemenangan itu, isi Injil itu adalah Yesus. The Messiah yang kita mau diskusikan hari ini. Tapi, saudara, The Messiah yang dituliskan oleh Paulus itu, itu sudah dari dulu. Bukan kemudian tiba-tiba, ini bukan satu ide baru, bukan satu new imagination, sekali lagi. Kalau kita pakai kacamata itu, kata imajinasi menjadi kacamata, saudara. Bahwa ini bukan kemudian sesudah 400 masa diam antara kitab Paliaki dengan kemudian Injil Matius. Tuhan tidak memberikan nabi kepada Israel setelah pembuangan itu, setelah apa yang dibuat oleh Nehemia dan Ezra itu. Kemudian ada imajinasi baru dari Tuhan. Oh, kita datangkan aja Yesus. Bukan, saudara, bukan itu. Atau ini solusi alternatif, karena misiologi perjanjian lama gagal, yaitu misi yang sentri, pugal atau sentri petal itu ya, yang menarik ke dalam, begitu ya, bagaimana bangsa-bangsa lain melihat orang Israel, lalu masuk menjadi umat Allah, sekarang kemudian oke, kita ubah menjadi, kemudian keluar dari umat Allah Israel di zaman perjanjian baru, yaitu kita, Israel serohani, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Apakah ini solusi alternatif, saudara, karena percobaan sebelumnya gagal? Juga bukan. Atau ini hasil imagining tadi ya, lagi merenung-renung Tuhan di sorga, kita bikin apa lagi ini ya, kok rencana kita lewat Israel gagal? Kemudian out of the box, bikin Yesus dah datang ke dunia? Tidak, saudara. Bukan demikian. Paulus dengan terang menyatakan bahwa ini bukan superhero yang dalam imajinasi Israel, doubt reborn, saudara. Bukan, bukan itu, saudara. Jadi, saudara, apa ini yang dibicarakan dalam Paulus menyatakan tentang Yesus sebagai Messiah, saudara, tentang Yesus sebagai Kristus? Kita baca Roma 1-3-4, setelah yang mengatakan ini merupakan pengganapan dalam rancangan kekal ilahi yang disingkapkan di perjanjian lama, yaitu tentang siapakah Injil itu? Tentang anaknya. Ayat ketiga, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Balik lagi, imagining, saudara, Messiah, tapi, saudara, ini kebenaran, bukan yang akan datang, ini sudah. Siapa Mesias itu? Siapa Kristus itu? Who is the Messiah, saudara, yang kemudian meninfuskan MDNA itu dalam kehidupan kita, saudara? Ia adalah ala anak dalam dua manifestasi, sebagai hamba dan Tuhan, atau Tuhan, Lord, saudara, bisa berarti Tuhan dan Tuhan, atau Gusti dalam bahasa Jawa, saudara. Dalam kerendahan ia datang ke dunia, tapi juga dalam kemuliaan yang dinyatakan oleh kitab suci. Dalam pelayanan di dunia, dan dalam pemerintahan surgawi. Setelah siapa dia? Diuraikan oleh Paulus dengan terang-terang, dia secara manusia, dia anak manusia. Dia keturunan Daud. Ayat yang ketiga, tentang kodrat manusianya, ayat tiga, menurut daging, sepenuhnya dia manusia. Bukan maya, bukan bayang-bayang, bukan sekedar sesuatu yang dihayalan, saudara. Bukan, bukan semu, tapi nyata sebagai anak Allah. Dia sosok pribadi yang menggenapi janji-janji kitab suci. Dia adalah keturunan Daud, ayat ketiga. Daud, Raja Israel, satu milenium sebelumnya, seribu tahun sebelumnya. Allah sudah berjanji kepada Daud, itu sebabnya, saudara, disebutkan keturunan oleh Paulus. Bahwa dari keluarganya, dari keluarga Daud, Allah akan mendatangkan Raja yang tertinggi, yang final, yang universal. Lihat dua Samuel, saudara, Raja selama-lamanya. Dan kehidupan Daud sendiri adalah tipos, adalah gambar, adalah image untuk sesuatu yang lebih besar. Kekuasaannya, penderitaannya, kemuliaannya. Dalam banyak hal, saudara, kehidupan Daud itu visioning. Imagining, katakanlah begitu, saudara, kalau pakai bahasa kita sekarang, kehidupan keturunannya, keturunan Daud yang jauh lebih besar daripada Daud sendiri. Dan saudara bisa lihat nanti, pereksa nanti di Masmur 2, 22, 110, dan seterusnya. Jadi inilah, saudara, manifestasi tentang the Messiah yang kita, saudara, sama-sama sedang bahas, diskusikan dalam gegerakan DOM ini, disciples on mission ini, saudara. Lalu, saudara, sisi yang lain, dia bukan cuma keturunan Daud, keturunan manusia, dia adalah ilahi. Dan menurut roh kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Tadi, saudara, ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 3, bicara tentang anak manusia, sekarang ayat yang keempat, bicara tentang ia sebagai anak Allah. Dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Saudara, perhatikan, Paulus tidak mengatakan bahwa Yesus baru menjadi Allah ketika ia bangkit. Sebaliknya, dua kebenaran besar tentang kebangkitan, bahwa kubur kosong adalah satu pernyataan. Bukan cuma satu penyingkapan, tapi satu statement, tapi satu juga sesuatu yang Allah sendiri membuat jadi terang-terang, menjadi nyata tentang siapa Yesus. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia Allah. Menghilangkan semua keraguan bahwa dia adalah Allah. Kedua, saudara, kebenaran tentang kebangkitan, kebangkitan ini dan kenaikannya yang diungkapkan oleh Paulus, saudara, adalah jalan menuju tempat dan status yang sesungguhnya. Ia memerintah dengan kuasanya di sebelah kanan Allah, Efesus 1, versi 19. Dan diberikan nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Jadi kita tahu sekarang the fact, bukan cuma imagining, bukan cuma penglihatan. Kita tahu who Jesus is, siapa dia. Dan kemudian, saudara, apa sekarang yang ia kerjakan? Ia adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah. Yesus ini sekarang, saudara, dinyatakan oleh Paulus dalam pelayanannya sebagai rasul, sebagai hambanya, bahwa Yesus adalah raja sekarang. Dalam pemerintahan sorgawi, dalam kerajaan Allah, saudara. Sekarang, kita tidak punya, saudara, fakta ini dalam maksud saya adalah gambaran ini. Itu sebabnya, saudara, kita imagining seperti apa kerajaan Yesus itu dalam pemerintahan sorgawi, pemerintahan ilahi dalam kehidupan kita di dunia ini, sekarang ini, saudara. Nah, karena itulah Kristus memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang seperti apa kerajaan sorgawi, biji sesawi. Tentang kerajaan sorgawi, seperti mutiara yang kemudian begitu berharganya, saudara. Jadi, Kristus mau lewat imagining yang katakan, dalam bahasa dulu perumpamaan, saudara. Bagaimana kah kalau kita sudah tahu, Yesus yang mendebus kita dari dosa, Yesus yang sekarang sudah bangkit, sudah naik, sudah memerintah sebagai raja, lalu bagaimana kah passionnya kita? Nah, saya ingin mengutip satu saja, saudara. Ini lukisan Rembrandt, saudara, tentang hidden treasure. Saya cari-cari kemarin, saudara ya, apakah ada lukisan kanvas ini dijual di Singapura? Tidak ada ternyata, saudara ya, toko buku manapun tidak ada. Akhirnya dapatnya di Amazon, tapi susah lah belinya, saudara ya, ongkirnya mahal, saudara ya. Tapi paling tidak, kita tahu ya, saudara. Tuhan Yesus mau kita ini melihat seperti apa kerajaan Allah. Lewat satu saja ayat ini, saudara, hari ini saya ingin kutip, saudara ya. Saya bacakan, Matthew 13, etat 24. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab suka citanya, pergilah ya, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, kisah ini cuma satu ayat. Tapi, saudara, it is bizarre, itu besar sekali kalau kita mendalaminya, memahaminya, dan berimajinasi sebenarnya tentang harta karun ini. Saudara, sifat harta karun ini, saudara, ternyata tersembunyi. Seperti sifat kerajaan sorga, saudara ya. Yang pertama, saudara, kerajaan sorga itu dipendam. Oke, mari kita lihat perumpamaan ini dulu, saudara, secara singkat. Bahwa harta karun itu ternyata dipendam. For safety reason. Kenapa, saudara, harta karunnya dipendam? Karena dulu belum ada bank untuk menyimpan uang, belum ada kripto money juga belum ada, saudara ya. Falas juga belum ada, investasi saham belum ada. Jadi orang punya uang ini taruhnya di mana? Daripada nanti dirampok, for safety reason, saudara, dipendam ke dalam tanah. Kedua, saudara, bahwa pemilik ladang ini, dia mungkin sudah meninggal, saudara ya. Mungkin sudah dijual, yang pasti, saudara, ladangnya ini mungkin juga sudah pindah tangan, saudara. Dan terlupakan. Dan tidak ada yang klaim. Bagaimana pindah tangannya, kita enggak tahu. Pemilik yang sekarang ini, dia enggak sadar di dalam tanah, di dalam ladang yang dia punya itu, ada harta karun. Nah, ini ada satu pekerja, saudara ya, yang kemudian lagi gali, lagi cangkul itu ladang, eh ketemu. Dia diam-diam, saudara ya, tersembunyi. Tapi sebenarnya, saudara, ini penekanan Tuhan Yesus. Pria itu, si pekerja itu, saudara, dia tidak sedang mencari harta di ladang, dia kerja, saudara, hari-hari. It's happening on him. Dan itulah, saudara, bukan karena kita cari sorgah, bukan. Tapi Tuhan yang datang mencari kita. Sekarang kemudian, si pria tadi, pakai kata imagining lagi, saudara ya. Dia imagining the value, nilai dari harta karun ini. Wah, ini harga ladangnya aja kalah sama harga harta karun. Jadi dia pulang, semuanya dia beli, mungkin dengan bagaimana, semua harta bendanya, kemudian dia pakai untuk beli itu ladang. Kenapa? Ada harta karun di dalamnya. Begitu tinggi nilai harta karun itu, namun ternyata tidak terlihat oleh orang lain. Saudara, dia tahu nilainya begitu besar kerajaan sorgah. Harta karun itu, saudara ya. Tapi, saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita menilai sorgah itu? Nilainya memang, saudara, begitu tingginya. Melampaui semua yang saya miliki, sehingga kalau boleh semua yang saya miliki ini saya jual sekalipun, saya lepaskan sekalipun, seperti orang kaya yang kemudian tidak mau itu, saudara, melepaskan semua hartanya. Maukah kita sekarang, kalau Tuhan tanya, lepaskan semuanya karena kerajaan sorgah itu nilainya begitu tingginya. Melampaui semua. It's worth far more than any sacrifice. Atau kalau boleh saya katakan, saudara, it's worth everything. Kalau kita tahu siapa Yesus, bagaimana pemerintahannya sekarang ini di dalam dunia, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, bahwa dia raja yang sesungguhnya bukan sekedar presiden atau perdana menteri di dunia ini, dia memerintah kehidupan kita, lalu kita mengejar itu dengan hidup kita, hidup kemuridan kita, hidup misi kita, hidup sehari-hari kita. Saudara, kalau kita tahu bahwa dia itu dan kerajaan sorgah itu worth everything, harusnya passionnya kita sedemikian rupa demi kerajaan Allah. Itu sebabnya, saudara, Paulus membingkai ayat 2 dan 3 dan 4 ini dengan ayat 1 dan 5 di surat Roma. Ayat 1 dari Paulus, karena ia tahu siapa Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorgah, yang sekarang jadi raja, maka sekarang dia menundukkan diri sebagai hambanya saja. Atas pemerintahan kerajaan dari sorgah sana, ia rela memberi dirinya menjadi utusan, menjadi rasul, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Dengan perantaran Kristus itu, aku ini menerima kasih karunia, ayat yang kelima, dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya, mentaat kepadanya. Punyakah kita passion itu, saudara? Bukan cuma di bulan dom ini saja, disciples on mission saja, tapi seluruh kehidupan kita. Saudara, saya ingin sharingkan sesuatu, saudara. Anak kami yang besar, given, saudara, tahun lalu selesai sekolah. Sekarang umurnya 24 tahun, saudara ya. Waktu selesai sekolah, dia dapat kesempatan satu tahun magang. OPT namanya. Lalu selesai magang di hospital, di laboratorium, dia kemudian mencari pekerjaan. Saya tanya, kamu mau kemana? Mau tetap di Amerika, mau ke Singapura, sama papa mama, atau ke Indonesia? Mau apa? Saudara, waktu itu jawabnya menurut saya sedikit sombong dalam tanda petik, saudara ya. Bahwa, gini aja Pak, doakan supaya dipersempit sama Tuhan, maunya kemana. Saya pikir, ini sombong banget nih. Orang lagi pandemi begini, susah cari kerja, eh dia malah mintanya dipersempit begitu ya. Kayak bakalan diterima aja dia, seperti keinginannya. Di Eropa lah, ke Jepang lah, dan seterusnya, saudara ya. Tapi oke, kita doakan. Saudara, di tengah jalan, kemudian dia bilang begini, saudara ya, beberapa bulan yang lalu. Pak, aku diterima di Fuller Theological Seminary. Hah? Saya kaget, sekolah teologi? Ini benar nih, begitu ya. Kemudian mamanya ikut nimbrung. Wah, si Gipennya diterima di Fuller Theological Seminary. Ikut nimbrung dalam ngomong. Gip yang benar, Gip. Begitu ya. Saudara, ya saya harus bertobat ulang sih sebenarnya, begitu ya, dengan mempertanyakan itu, saudara ya. Kemudian, nelfon lagi minggu berikutnya, saudara, kami biasa seminggu sekali ada family altar. Hari Senin di sini, minggu malam di sana, di Amerika, saudara. Saudara, kemudian dia jawab begini, ini bagaimana sih? Papanya pendeta, tapi kau meragukan anaknya mau sekolah teologi, begitu ya, saudara. Saudara, saya merasa bahwa dia dapat beasiswa sekolah di Amerika. Dia semula kan bilang bahwa minta dipersempit, Tuhan maunya bagaimana, saudara. Lalu minggu berikutnya dia bilang, udah dah gini deh, kalau papa mama masih ragu-ragu, oke. Untuk menguji apakah ini benar panggilan Tuhan atau tidak, aku akan terima satu pekerjaan di Florida sebagai guru. Hah? Guru. Lalu ya kami diskusi lagi, saudara ya. Saudara, sekali lagi saya harus bertobat ya. Saya merasa bahwa kok guru sih? Ini anak ada sesuatu menjanjikan depan. Sekolah teologi ya tidak, sekarang kerja guru, begitu. Akhirnya satu saat, given, telpon saya, kemudian dia bilang, Pak, secara pribadi dia telpon saya, dia bilang, I see the school as a mission field. Oke lah, kalau begitu ya, yaudahlah oke, oke, oke. Ya kita doa sama-sama. Terus sekarang dia sudah mulai mengajar. Saya tanya, bagaimana mengajar, Gif? Mengajar. Ya begitulah, dia bilang. Tidak ada kurikulum, karena ini sekolah swasta untuk anak-anak yang secara ekonomi kelas menengah kebawah kebanyakan. Anaknya badung-badung luar biasa. Jadi ini sudah satu bulan bagaimana? Ya, sudah tiga kali nangis lah katanya, hadapin anak-anak. Maksudmu? Satu bulan tiga kali nangis. Sorry, sorry, aku koreksi. Satu minggu tiga kali nangis katanya, sebenarnya. Dia bilang, ya Gif, karena saya bilang begini, karena kamu lihat ini sebagai mission field, berarti kamu lihatkan seperti apa itu manusia yang total depravity. Dia bilang, iya. Guru senior juga bilang begitu, kalau ada orang yang mau tahu seperti apa total depravity, gak usah lihat anak-anak kecil, yang dari kecil juga udah berontak begitu ya, anak sendiri. Tapi di kelas itulah total depravity. Seperti apa itu bobroknya total itu ya. Dan inilah mission field. Sekarang kami berdoa supaya bertahan. Dia bertahan dan dia terus dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak tahu, saudara, apa panggilannya. Tapi, saudara, minta maaf. Saya bukan merendahkan, saudara, status guru atau pekerjaan guru. Kebetulan ternyata, saudara, kita ini sedang hari guru. Tapi, saudara, it's worth. Kenapa? Karena melihatnya sebagai mission field. Bagaimana, saudara, melihat pekerjaan saudara dari sudut pandang kerajaan sorga? It is worth everything if our passion is about Jesus. Terakhir, saudara, saya mau tutup dengan kisah ini, saudara, ya. Cerita Mabel atau Mabel Story. Lengkapnya nanti, saudara, bisa lihat di Google saja, saudara. Tulis Mabel Story, saudara akan dapat. Saudara, saya dapat dari buku yang lain, tapi sumbernya dari buku ini, ya. John Ortberg, The Life You've Always Wanted. Ada satu orang yang tulis jurnalnya, yang kemudian dikutip di buku itu. Nah, ini saya pernah sampaikan juga di tempat lain. Saya bacakan, saudara, jurnal wanita itu, saudara, ya, buat kita semua. Saudara, kisah tentang Mabel adalah kisah nyata dari buku The Life You've Always Wanted. Saya modifikasi sedikit, saudara, supaya sesuai dengan konteks kita. Tulisan jurnalnya. Saat pelayanan kunjungan ke rumah sakit umum di kota itu, sudah empat tahun saya datang satu minggu sekali ke situ. Bangsal kelas tiga, saudara, di Amerika itu ada rumah sakit khusus untuk mereka yang sakitnya menahun. Bisa setahun, dua tahun hidupnya sudah di rumah sakit. Tapi di Asia saya enggak tahu, saudara, ya, di Singapura atau di Indonesia. Katakanlah bangsal kelas tiga, saudara. Bangsal kelas tiga untuk pasien sakit menahun sangat besar. Tapi pada saat hari yang paling cerah sekalipun, bangsal itu tetap gelap, tetap suram. Bau penyakit dan bau pesing sudah menyergap sejak masuk ke bangsal. Sebenarnya, tiap kali pulang kunjungan dari rumah sakit itu tidak membuat saya lega. Saya tidak pernah betah lama-lama, tapi karena pelayanan saya pergi juga. Saya lihat bangsal ini memang ternyata untuk orang-orang yang sakitnya paling buruk. Nah, hari itu saya menemui seorang wanita tua, hari itu adalah hari Mother's Day di Amerika. Saya menemui seorang wanita tua yang duduk di kursi roda di sebelah ranjang. Tapi kakinya diikat di kursi roda. Wajahnya sudah agak ngeri dilihat. Pandangannya kosong. Dan dari pupil matanya ketahuan bahwa wanita itu buta. Ada alat bantu besar di salah satu telinganya menandakan bahwa dia sulit mendengar. Ada luka di hidungnya yang kemudian membuat hidungnya itu miring sebelah. Juga rahangnya ikut miring. Wajahnya sebelah digrogoti kanker. Air liurnya terus-menerus menepes. Nanti kemudian hari saya baru tahu bahwa kalau ada perawat baru, maka perawat baru itu ditugaskan memberi makan wanita tua itu. Kalau lulus, maka kemudian baru dia bisa jadi perawat di rumah sakit itu. Umurnya 89 tahun. Tua dan sendirian. Buta dan hampir tuli. Sudah seperti itu 25 tahun lamanya. Namanya Mabel. Saya tidak tahu mengapa hari itu saya memperhatikan dia. Saya membawa bunga. Lalu saya berikan bunga langsung ke tangannya. Karena ia buta. Lalu ia berkata. Selamat hari ibu. Happy Mother's Day. Mabel coba mengangkat tangannya dengan bunga itu. Lalu dia mencium bunga itu. Tiba-tiba Mabel bicara. Saya terkejut juga. Tapi walaupun susah ditangkap, ternyata ia masih bisa bicara. Dia berkata, Terima kasih. Wangi sekali. Bolehkah saya kasih ke orang lain? Saya tidak bisa lihat. Saya tertegun dan berkata. Oh boleh. Saya dorong kursi rodanya dan cari pasien lain. Saya menemukan seorang pasien di bangsa lain yang juga sendirian. Lalu berkata kepada Mabel. Bahwa Mabel, sekarang kamu bisa kasih bunga itu. Mabel mengulurkan tangannya dalam kebutaannya. Lalu ia berkata, Ini bunga dari Tuhan Yesus. Saat itu saya sadar Mabel bukan pasien biasa. Minggu-minggu berikutnya walaupun bau busuk. Saya berusaha mendengar ia bercerita. Ia ternyata dari kecil cuma diurus oleh mamanya. Ia kerja di ladang pertanian sampai akhirnya matanya buta. Selama 25 tahun buta, sejak usia 65, makin tambah sakitnya. Sakit kepala, sakit pinggang, sakit perut, dan terakhir kanker menggerogoti wajah dan seluruh tubuhnya. Akhirnya saya rutin kunjungi Mabel di bangsa itu seminggu sekali. Biasanya kalimat saya pertama kalau datang, Mabel mau minum? Atau Mabel mau tisu? Atau Mabel mau permen? Kadang saya baca alkitab lalu dia teruskan ayat karena ia sudah hafal beberapa ayat. Hari lain saya bawa buku nyanyian himne yang ternyata Mabel juga hafal lagunya. Kadang-kadang ia minta ditulis kata-kata lagu itu karena ada kalimat yang berbeda versinya dia. Kadang di tengah lagu dia berhenti dan cerita bahwa syairnya cocok buat dia. Satu hari saya kunjungan dengan hati yang sangat galau karena masalah saya pribadi. Tanpa sadar kalimat yang keluar dari mulut saya di hadapan Mabel. Mabel, kalau kamu tidur di sini, kamu mikir apa? Sudah saya tutip dalam bahasa Inggris. Sudah dia bertanya kepada Mabel. Mabel, what do you think about when you lay here? And she said, I think about my Jesus. I sat there and thought for a moment about the difficulty for me of thinking about Jesus for even five minutes. And I asked, what do you think about Jesus? She replied slowly and deliberately as I wrote, I think about how good he's been to me. He's been awfully good to me in my life, you know. I'm one of those kind who's mostly satisfied. Lots of folks wouldn't care much for what I think. Lots of folks would think I'm kind of old-fashioned, but I don't care. I'd rather have Jesus. He's all the world to me. And then Mabel began to sing an old hymn. Jesus, he's all the world to me. My life, my joy, my hope. He is my strength from day to day. Without him, I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He is my friend. Sudara, apakah arti Yesus untuk hidup sudara? Untuk hidup kemuridanmu? Untuk misi kehidupanmu yang engkau imajinasikan. Beranikah engkau berkata, He is worth everything to me. Beranikah sudara? Dia yang mengalirkan roh kudus dalam kehidupan sudara. Mari sebelum perjauhan suci, sudara. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Mari dua pertanyaan ini sekarang. Buat kita semua. Mari kita refleksikan, sudara. Dalam bulan misi ini. Siapakah Yesus artinya buat sudara? Apakah dia sudah menjadi satu-satunya fondasi hidup sudara, passion sudara, imajinasi kehidupan sudara? Betul. Bisa jadi tidak dinilai oleh dunia. Mungkin seperti guru itu. Pekerjaan sebagai guru itu. Mungkin tidak pernah ada orang yang seperti Mabel yang rusak wajahnya, yang buta 25 tahun seperti itu. Tapi ia berani berkata, Jesus, He is all the word to me. When I am sad, He is my friend. He is my best friend. Benarkah itu dalam hidup sudara? Sebagai murid, benarkah Yesus itu sudara yang kita paling rindukan? Dalam misi hidup kita, Yesuska yang menjadi imagining kita, visinya kita, dalam keluarga kita. Masing-masing berdoa satu-dua menit. Main musing akan iringi dengan instrumen. Mari kita masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Terima kasih. Tuhan dalam hidup ada banyak susah Tapi tanpa sadar yang kami ingin adalah Lepas dari kesusahan itu Kami ingin seperti orang-orang lain Yang juga bisa hidupnya bahagia Yang hidupnya bisa senang Yang hidupnya bisa mencapai sesuatu Dan itu tidak salah Tuhan Kalau merupakan tanggung jawab kami Terhadap kerajaan sorga yang sudah memberikan talenta kepada kami Tapi Tuhan tolonglah kami Mengerti hari ini Memahami hari ini Siapakah Yesus bagi kami Kami boleh berkata Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu Bahkan nyawanya sendiri Yang sebentar lagi kami rayakan dalam perjamuan suci Tuhan tolong kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Amin Terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapura Jika saudara mendapat berkat Tolong lakukan dua hal simpel ini Yang pertama Saudara bisa klik logo GKI Singapura Atau subscribe GKI Singapura Supaya saudara bisa menikmati video lainnya Dan mendapat berkat dari dalamnya Dan yang kedua Saudara jangan lupa like, komen Dan bahkan share kepada rekan lain Supaya mereka juga mendapat berkat darinya Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Perlangganan Terima kasih.